Intro Seringkali kita menanyakan kepada seseorang atau teman terdekat tentang bagaimana cara belajar mereka Serta kapan sih waktu saat mereka belajar Karena bingung aja gitu Sebetulnya, kapan waktu yang pas untuk belajar? Iya gak sih? Ada dua jenis orang di dunia ini Yaitu early bird dan neck owl Jadi early bird dan neck owl merupakan gambaran bagaimana seseorang menjalani hidupnya Tentunya dalam menjalani hidup, satu dengan yang lainnya akan berbeda Oke deh, yuk kenalan dulu dengan si early bird Jadi early bird adalah sebutan untuk orang yang lebih produktif atau lebih senang menjalankan kegiatan di pagi hari Mereka sangat bisa belajar di waktu pagi, lebih fokus dan mudah menyerap materi Saat malam harinya, mereka akan menggunakan waktu untuk beristirahat Berbeda sekali dengan neck owl Mereka cenderung lebih produktif di malam hari Melakukan segala kegiatan di malam hari Mulai dari mereka belajar, ngerjain tugas, nonton film, serta kegiatan lain yang mereka sukai Nah orang yang memiliki sebutan neck owl biasanya akan bangun lebih siang sih Jadi keduanya sama-sama sedang menjalankan aktivitasnya Tetapi dengan waktu yang berbeda Salah satunya waktu saat mereka sedang belajar Kalau ada pertanyaan, terus antara early bird dan neck owl Mana waktu belajar yang pas? Di malam hari kah atau di pagi hari kah? Sebetulnya, mau sobat belajar malam hari, pagi hari itu boleh-boleh saja kok Karena manusia memang memiliki waktu biologis yang berbeda Ada yang merasa enak belajar di pagi hari Dan ada juga yang merasa, enggak ah, aku suka banget belajar di malam hari Kuncinya sobat harus bisa mengatur waktu dengan baik Atau mempunyai manajemen waktu yang baik Kapan harus belajar dan juga harus beristirahat Seperti itu sobat Komen dong di bawah Kalian tipe si early bird atau neck owl nih Aku saranin ikut les di Ipsi Education aja Agar waktu belajar bisa fleksibel deh Yuk yuk gabung sekarang juga Di www.ipsieducation.com Terima kasih telah menonton!